Intro Halo, jumpa kembali di tutorial SIPDA Sistem Pembelajaran Daring Universitas Negeri Medan Kali ini kita akan belajar memantau keaktifan mahasiswa di kelas SIPDA Keaktifan mahasiswa di kelas SIPDA dapat dipantau secara perorangan Atau dapat dipantau langsung per satu kelas Kali ini saya menggunakan kelas SIPDA yang sudah ada aktivitas mahasiswa di dalamnya Nah, untuk memantau keaktifan mahasiswa secara perorangan Kita dapat masuk melalui menu panel sebelah kiri Bagian peserta Lalu kita bisa langsung pilih mana mahasiswa yang mau kita Pantau aktivitas perkuliahannya selama menggunakan SIPDA Saya pilih satu Nah, pada bagian ini kita bisa langsung klik semua catatan untuk melihat semua catatan mahasiswa tersebut Atau hanya untuk melihat catatan hari ini Kita coba dua-dua, kita coba untuk catatan hari ini Maka, karena kebetulan sudah tutup jadi tidak ada aktivitas pada hari ini Kemudian untuk melihat semua catatan Nah, bisa dilihat kapan si mahasiswa ini terakhir masuk ke dalam kelas SIPDA Kita bisa pantau Bahkan untuk lebih detail Kita bisa lihat Di sini Ini ada waktu dan event konteks Atau apa yang dilihat oleh si mahasiswa tersebut Pada tanggal dan jam yang telah ada infonya di sebelah kiri Kita juga bisa memantau Apakah si mahasiswa menggunakan gadget yang sama pada saat menggunakan SIPDA Atau menggunakan beberapa jenis gadget Dengan melihat alamat IP addressnya Nah, dengan ini kita bisa memantau Aktivitas mahasiswa tersebut Selama proses perkuliahan menggunakan SIPDA Nah, untuk pemantauan aktivitas mahasiswa secara keseluruhan per kelas Kita bisa masuk melalui menu yang lain Kita masuk dulu ke menu kelas Kemudian pada bagian tindakan ini Kita klik Lalu kita pilih lanjutkan Pada bagian ini Kita bisa lihat ada menu laporan Pada menu laporan ini Kita bisa pilih Menu activity cooperation Nah, di sini kita bisa lihat Kegiatan mahasiswa Di dalam satu kelas Selama proses perkuliahan SIPDA Nah, kita lihat Ada beberapa mahasiswa yang Sama sekali tidak Membuka modul-modul yang Sudah kita taruh Misalnya ini ada RPS Ada beberapa mahasiswa yang Tidak membuka RPS sama sekali Ini contohnya Ada tiga dan seterusnya Kemudian untuk materi-materi tertentu Misalnya Pengantar perkembangan hewan Ini Tidak juga ada beberapa mahasiswa saja yang Terlihat Membaca modul ini Tapi jika Kita memantau Misalnya di bagian Yang lain Seperti Tugas ini ya Tugas powerpoint Terlihat bahwa semua Mahasiswa sudah Melihat Aktifitas pada bagian ini Terlihat dari tanda checklist yang Ada pada semua Nama Kemudian Bagaimana kita Memeriksa Ketuntasan Akses Pada setiap materi Di Kelas Sibda Nah kita Bisa Kembali Lagi ke belakang Ya masuk Melalui Tindakan Lalu pilih Lanjutan Saya ulangi saja Kita pilih Tindakan Lalu pilih Lanjutkan Nah pada bagian ini Ada menu Activity Report Kalau kita klik Nah Di Tabel ini Di sebelah kiri adalah Aktifitas yang kita Tambahkan pada setiap Pertemuan di Kelas Sibda Di bagian ini Kita bisa lihat Berapa User Atau berapa Mahasiswa yang mengakses Materi tersebut Atau mengikuti Aktifitas tersebut Kita bisa pilih Salah satunya Misalnya Kontrak kuliah Saya klik Kontrak kuliah Nah disini Bisa dilihat Bahwa Hanya 11 View Dari 5 user Yang melihat Artinya Hanya 5 mahasiswa Yang Yang melihat Kontrak Perkuliahan Dalam bentuk PPT Hanya 8 view Dari 15 User Artinya 5 Hanya 5 User Atau 5 mahasiswa Yang Melihat kontrak Perkuliahan Dalam bentuk PDF Tetapi Ada 30 view Atau 15 User Ini Jumlah mahasiswanya Ada Sekitar 20 Tapi Di bagian Rincian Dateline Tugas Ada 15 Yang Melihat Rincian Dateline Tugas Yang Terdapat Pada Aktifitas Di Kelas Ibda Jadi Terkadang Tidak Semuanya Mengakses Ini Kadang-kadang Sudah Didownload Oleh Temennya Lalu Disebarkan Atau Dibagi Dan dia Membaca Hasil Yang Sudah Didownload Tersebut Tapi Perlu Juga Kita Ingatkan Untuk Tetap Mengakses Materi Atau Aktifitas Aktifitas Ini Secara Mandiri Melalui Akun Sibda Masing-masing Sehingga Dosen Dapat Memantau Keaktifan Mahasiswa Di Kelas Sibda Sehingga Menjadi Dasar Dalam Memberikan Penilaian-penilaian Tertentu Demikian Tutorial Kali ini Sampai jumpa Pada Tutorial Selanjutnya Terima Terima Kasih Terima Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa